Mari kita simak salah satu kisah yang sangat menarik, menceritakan tentang Bani Al-Najjar. Bani Al-Najjar merupakan kabilah turunan dari suku Khazraj, suku yang mendiami kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah Nabi SAW. Secara nasab, kabilah ini itu punya hubungan dengan baginda Rasul SAW dari jalur ayahnya, Abdullah. Ketika baginda Rasul SAW itu pertama kali datang ke Madinah ketika hijrah, maka turunlah perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk membangun masjid. Yang masjid tersebut kita kenal sekarang dengan nama Masjid Nabawi. Maka berangkatlah baginda Rasul SAW itu bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Bergeraklah mereka dari datar yang tinggi turun mendatangi pemukiman kabilah Bani Al-Najjar. Maka mereka berdua ini disambut langsung oleh tokoh dan petinggi kabilah Bani Al-Najjar. Dan menarik apa? Mereka menyambut baginda itu dengan menyarungkan pedangnya di punggung mereka. Menaruh pedang mereka itu ada di punggung. Dan ini merupakan kebiasaan Bani Al-Najjar ketika mereka mendatangi tokoh-tokoh mulia yang tinggi. Itu adalah kebiasaan mereka. Kemudian Rasul itu mendatangi mereka dan Bani Al-Najjar sangat bergembira. Bahkan Rasul ini sampai dikelilingi, dikerumuni oleh Bani Al-Najjar. Bergeraklah beliau sampai di mana suatu tanah, di sana Unta Nabi SAW itu berhenti. Dan disitulah beliau itu memutuskan tanah ini menjadi fondasi, menjadi tempat di mana dibangunnya Masjid Nabawi. Lalu kemudian beliau bersabda, Thaminuni biha'itikum. Wahi Bani Al-Najjar, tolong beritahu aku. Berapa harga untuk tanah ini? Kemudian ternyata apa jawaban mereka? La wallah, demi Allah. Tidak, wahai Rasulullah. La natlubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak akan meminta harganya, kecuali akan kami minta kepada Allah SWT. Bahkan dikisahkan tanah tersebut, itu ada yang salah satu milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail namanya. Ketika beliau Rasul itu ingin membeli tanah tersebut, Sahal dan Suhail ini menjawab, Tidak usia Rasul. Tapi kata mereka, tapi kami akan hibahkan hal tersebut, kami akan berikan untukmu ya Rasulullah. Maka di sini Rasul tetap memberikan mereka uang sebagai ganti atas tanah bagi dua anak yatim tersebut. Dan salah satu tokoh yang sangat luar biasa dari Bani Najjar ini, yang sangat masyur itu adalah Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari. Salah satu sahabat Rasul yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini adalah seorang satria yang sangat gila terhadap perang, terhadap jihad. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada satupun ekspedisi jihad yang beliau itu tidak pernah absen. Selalu hadir. Bahkan ketika beliau wafat, beliau wafat di tempat yang sangat jauh bersama dengan pasukan Yazid bin Muawiyah untuk menakhlukkan tanah Konstantinopel. Bahkan beliau berpesan, kuburkan aku di tempat ini. Dan betul, beliau wafat dan dimakamkan di sana. Dan masih banyak sebetulnya kisah-kisah yang sangat lain. Semoga dengan sepenggal kisah ini dari Bani Najjar, kita bisa tergugah keberanian kita, pengorbanan kita, dan semakin mencintai Rasulullah dan juga syariatnya. Syariatnya.